Satu pertanyaan aja untuk Pak Khosinuddin ya Sama, semua sama pertanyaannya Bukan mau mengadu domba ini ya Khosita Tapi ingin meminta perspektif tiga narasumber terhadap persoalan yang sama Jadi kalau ada perspektif berbeda itulah yang namanya diskusi Saya akan menjawabnya dengan tiga perspektif Pertama tentu perspektif akidah Karena kelak di akhirat Allah SWT pertama kali tidak akan menanyai kita itu Bangsa apa, negaranya dari mana, tapi agamanya apa Maka pertanyaan di dalam kubur itu yang pertama ditanya adalah Menrobuka, siapa? Tuhanmu Maka dalam perspektif agama itulah pertama saya akan menjawab persoalan Palestina ini Nah, dalam perspektif agama ada fakta yang tak terbantahkan Bahwa di Palestina yang kemarin diserang secara biadab oleh tadi disebut dinosaurus Israel tadi Itu adalah orang-orang muslim Mayoritas muslim yang menjadi korban Meskipun kita tidak menampi ada beberapa non-muslim juga diserang oleh kebiadaban oleh Israel tadi Tetapi mayoritas muslim Maka yang pertama, sebagai seorang muslim Apa sikap kita kepada muslim yang lain? Nah, dalam konteks itu tentu kita merujuk Ajaran agama Islam Di mana di dalam Islam Melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW Dengan tegas Rasulullah menyatakan Al-Muslimuna ahul muslim La yazlimuhu Wa la yuslimuhu Wa la yahduluhu Seorang muslim itu adalah sudara bagi muslim lainnya Tidak boleh menzalimi Menyakiti dan membiarkannya Diserang atau dibawa musuh Jadi atas dasar ikatan persaudaraan Islam tadi Karena sama-sama akidah Islam Tentu yang harus kita timbulkan sikap kita adalah Membela saudara kita sesama akidah Islam Meskipun bangsanya berbeda Jadi kita itu diikat bukan karena sama-sama orang Jawa Sama-sama orang Sunda Orang Sumatera Orang Lampung Orang Indonesia Orang bangsa palis Tetapi karena kita diikat dengan akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Siapapun dari manapun ketika dia ikrar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu adalah sudara Dan kewajiban seorang sudara adalah Menolong sudaranya Membela sudaranya Dan tidak boleh menyerahkan sudaranya kepada musuh Tidak boleh membiarkan sudaranya terzalimi Itu yang pertama Dan bentuk pembelaannya seperti apa? Tentu pembelaan yang paling utama adalah Menghentikan sebab adanya kezaliman Menghentikan sebab kezaliman tentu Invasi yang dilakukan oleh Israel Dengan pasukan militernya kepada Masyarakat sipil di wilayah Palestina Karena boleh saja kita membantu pertolongan doa Memberi kirim bantuan makanan Obat-obatan Tapi kalau kita tidak hentikan serangannya Ya percuma Kita sama saja membiarkan sudara kita dibantai Setelah itu kita siap untuk mengobati Itu membuat gembira si agresor Si Yahudi Israel Karena dia akan semakin nyaman menyerang Karena tidak ada yang menghentikan Dan akibat dampak dari serangannya Sudah ada yang mengobati Nah kapasitas apa yang memungkinkan kita Untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara kita Yang bisa menghentikan invasi dari Yahudi Israel Ketika kita adalah seorang penguasa Yang memiliki kekuatan Yang memiliki pasukan Memiliki komando militer Begitu Jadi kalau Kita orang sipil Atau Pak Suleiman atau Pak Amirullah Malaupun meskipun ini militer muda Tapi sudah tidak punya komando dia Tidengar omongannya sekarang Tidengar pasukan dia Ya makanya berani teriak-teriak di forum ini Kalau masih aktif Saya yakin gak berani juga Begitulah kira-kira Iya Jadi Penguasa yang pertama Penguasa negeri dirika muslim itu Kita himbau Ada di Turki Di Mesir Di Indonesia Untuk bersatu padu Mengirimkan pasukan Bukan untuk melakukan invasi sangat balik minimal Dengan datangnya pasukan itu Paling tidak menghentikan Itu yang pertama Yang kedua Kalau kapasitas kita memang sipil biasa Paling tidak menyuarakan Memberikan pembelaan Mendoakan Dan Atau kalau itu Kita punya kemampuan Pendanaan juga mengirim dana bantuan sosial Karena itu juga dibutuhkan Ini atas pertimbangan Akhidah Islam Yang kedua Atas pertimbangan Konstitusi negara kita Di dalam mukordimah Konstitusi kita itu jelas dikatakan Bahwa bangsa Indonesia itu Punya visi Menjaga Perdamaian dunia Bahkan deklarasi pertamanya Kita menyatakan dengan tegas Bahwa Penjajahan di atas dunia itu Harus dihapuskan Nah ini yang kemudian menjadi ukuran Negara kita Bangsa Indonesia Berdasarkan konstitusi Untuk Menjalin hubungan internasional Menjalin interaksi dengan Bangsa-bangsa di dunia Berdasarkan asas apa Kita mengedepankan perdamaian Dan anti penjajah Nah setelah kita Kita lihat Realitasnya memang benar Dalam sejarahnya memang Israel Pernah ada kerajaan Tapi sejak Deklarasi Belfour 1917 Dan kemudian ditindaklanjuti Pendirian entitas Negara Israel Di tahun 1948 Yang memang itu dibidani oleh Inggris Yang didukung penuh oleh Dewan Keamanan PBB Yang saat itu terjadi Setelah kekhilafan Turki Osmani Ottoman itu runtuh Yang sebelumnya Theodore Herz Itu meminta kepada Sultan Muhammad Salim II Itu untuk meminta Tanah itu Membelinya Bahkan dengan Harga yang luar biasa Dan akan menjamin Utang Turki Untuk dibayar Bahkan memberikan Anggaran untuk Proyek pembangunan Kapal Turki Tapi ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II Dan kemudian Sultan Abdul Hamid II Masih ingat kata-katanya Dia katakan demikian Bahwa Palestina adalah Tanah kaum muslimin Palestina dahulu Dibebaskan oleh Kaum muslimin Dengan darah Kaum muslimin Aku tidak punya hak Sejengkal pun Atas tanah Palestina Aku tidak akan Melepaskan tanah Palestina Aku lebih menyukai Pedang ini Menusuk jantungku Ketimbang Melepaskan tanah Palestina Jika kelak Kekhilafan ini Tidak ada lagi Maka engkau Boleh ambil Tanah Palestina Tanpa mengambil Harganya Nah itu adalah Kata-kata Sultan Abdul Hamid II Yang terkenal Dan akhirnya benar Theodore Al-Hajj Kemudian Berkonspirasi dengan Inggris Mengirim Anteknya namanya Mustafa Kamal Altartu Yang kemudian Dari dalam negeri Kekhilafan Turki Usmani Dirongrong oleh Mustafa Kamal Dengan gerakan Turki muda Gerakan nasionalisme Turki Kemudian dari luar Dirongrong oleh Inggris dengan Nasionalisme Arab Sehingga wilayah-wilayah Turki Kekhilafan Turki Dahulu ingin Melakukan separatisme Pemisahan diri dengan Ikatan kebangsaan Kalau dulu Awalnya mereka diikat Dengan ikatan keislaman Tapi oleh Inggris Dimasukkan Apa Ikatan-ikatan Nasionalisme Dihembuskan bahwa Bangsa Arab itu lebih hebat Kenapa harus Ditundukkan dengan Kepemimpinan Turki Maka pecahlah Kekhilafan di Tahun 1924 Tapi kita awali Bahwa Sejak tahun 1948 Israel itu Seperti Belanda Yang datang ke Indonesia Tidak punya tanah Datang ke Indonesia Menjajah Jadi Solusi untuk penjajahan Memang tidak ada lain Diusir Dilawan Jadi bukan Kemudian Yang hari ini Misalkan Solusi To state Dua negara Ini sama saja kan Kita dahulu Dijajah oleh Bangsa Belanda Bertahun ratus tahun Kemudian solusinya Udah gini aja Kita bagi dua aja deh Wilayah Jawa Untuk Belanda Diluar Jawa Untuk bangsa Indonesia Udah kita Hudup Hudup rukun Berdampingan Nah ini yang kemudian Menjadi salah Karena itu Di dalam politik Bebas aktif Semestinya Indonesia Mengambil peranan Pertama Secara politik Kita tidak terikat Dengan Pilihan-pilihan Politik yang diambil Oleh negara Dan bangsa Di dunia Misalkan tadi Turki sudah Melakukan normalisasi Sejak tahun 1949 Bahkan terakhir Kemarin itu Ada beberapa Empat negara Termasuk Uni Erop Umerat Arab Itu melakukan Normalisasi Tapi celakanya Kita yang Mendeklarasikan Sebagai Negara yang Anti penjajahan Secara diam-diam Kita menjalin hubungan Dengan Israel Di tahun 2019 2020 Kita melakukan Perdagangan Bahkan surplus Posisi kita itu Surplus Kita lebih banyak Ekspor kepada Israel Padahal kita Belum ada Hubungan Diplomatik Dengan Israel Walaupun hubungan Dalam diam Saya kira Sudah banyak Sekalilah Hubungan kita Dengan Israel Apalagi Impor senjata-senjata Militer itu Banyak sekali Hubungan-hubungan Termasuk Teknologi-teknologi Informasi itu Dengan Israel Saya kira Kalau bagi Komunitas Intelijen Bukan hal yang Baru Kalau kita Dengan Israel Sudah Banyak interaksi Banyak hubungan Banyak kerjasama Tapi memang Tidak formal Dan kemudian Indonesia Belum lama Juga mengeluarkan Kebijakan Calling visa Yang ini Justru memberikan Legitimasi Kepada Warga Negara Israel Untuk Keluar masuk Indonesia Bahkan tinggal Indonesia Untuk Kebutuhan tertentu Tentu Ini tidak sejalan Dengan politik Bebas aktif kita Dan Celakanya Bangsa kita Kemarin itu Ketika di Forum PBB Ada persoalan Yang tidak diputus Yaitu berkenaan Dengan masalah Suriah Masalah kemanusiaan Di Suriah Di Myanmar Dan di Palestina Termasuk di dalamnya Indonesia justru Mengambil Opsi no Walaupun kemudian Deplu memberikan Klarifikasi Yang dimaksud Opsi no Itu adalah Opsi untuk Tidak menjadikan Masalah-masalah Tersebut sebagai Agenda yang Sifatnya tetap Tapi sifatnya Insidental Tapi meskipun demikian Ini menunjukkan Komitmen Indonesia Itu tidak aktif Dalam rangka Menghilangkan Penjajahan Dalam rangka Menghilangkan Faktor yang Menyebabkan Tidak terjadinya Perdama Indonesia Karena semestinya Harusnya opsi Yang diambil itu Adalah Opsi yang Pertama kali Adalah Menjadikan Agenda itu Agenda tetap Bahwa kemudian Kalau nanti Masalah perdamaian Sudah terealisir Di wilayah Syria Di wilayah Myanmar Dan juga Di wilayah Palestina Tinggal kita anulir Saja Agenda itu Dari agenda Dewan Keamanan Bibi Tapi sekali lagi Kita juga tahu Meskipun kita mengikuti Agenda itu Secara maksimal Misalkan kemarin Kita ambil Opsi yes BBB juga tidak bisa Melakukan apa-apa Betapa banyak Resolusi yang dikeluarkan BBB itu Diabaikan saja Oleh Palestina Makanya saya setuju Apa yang disampaikan oleh Austin yang dimaksud dengan Hukum internasional itu Hanyalah Moral internasional Kalau mau menghormati Ya diakui Kalau ogah Ya ogah Tidak ada Autoritas di atas negara Yang bisa memaksa Negara lain untuk tunduk Kalau tidak setuju Ya silakan perang Sebenarnya hubungan internasional itu Hubungannya adalah hubungan perang Mana yang kuat Kalau dia Punya kekuatan besar Tidak langsung perang Di intervensi dengan politik Suruh teken Perjanjian yang menguntungkan Negara itu Setelah teken Selesai Tapi kalau dia Tidak mau teken Tidak bisa ditundukkan Perang Seperti Iraq Alasan untuk perang Ya tinggal cari Dalih legitimasi Misalkan Invasi Amerika terhadap Iraq Itu kan dalih legitimasi Awalnya adalah Adanya senjata Pemusnah masal Yang ada di Iraq Baru kemudian Diakui sendiri Oleh Amerika Ternyata tidak ada Lalu apa tanggung jawab Amerika terhadap 2 juta lebih penduduk Iraq Dan itu semuanya Saudara kita Kalau muslimin Jadi dalam perspektif Konstitusi negara Saya kira juga Pilihan kita Kemudian mengatakan Bahwa Palestina itu Tidak bagian dari Urusan kita Juga tidak tepat Yang ketiga Perspektif Histori Begitu Dalam sejarah itu Palestina termasuk Deretan bangsa-bangsa Yang pertama kali Mengakui Kemerdekaan bangsa Indonesia Sebab begini Kemerdekaan itu Ada secara de yure Dan de facto De yure adalah Deklarasi dari bangsa itu sendiri Yang menyatakan dirinya Merdeka dari penjajah De facto adalah Pengakuan Dari bangsa-bangsa dunia Terhadap eksistensi Dari sebuah negara Yang menyatakan Deklarasi kemerdekaan Dan Palestina ini Termasuk negara Yang paling awal Memberikan Pernyataan dukungan Pengakuan Terhadap Eksistensi negara Indonesia Begitu Jadi paling tidak Kalau kita Bisa menjadi bangsa Yang kemudian Tahu balas budi Tentu harusnya Bisa juga Mengambil sikap Membalas budi Dengan apa? Membela Memberi dukungan Pada Palestina Saya setuju Apa yang terjadi Palestina itu Ada perang Entah perang itu Seimbang atau tidak Entah perang itu Apa namanya Menggembatkan korban Di pihak yang mana Semuanya ada korban Entah perang itu Menimbulkan korban Korban yang paling banyak Atau yang paling Maksimal perang itu Korbannya siapa Yang jelas terjadi perang Cuma persoalannya Kita harus runut Adalah siapa Penyebab perang ini Selalu saja Ini kan berulang kali Apa yang terjadi Di Palestina Yang brengsek Yang duluan nyerang Itu selalu Israel Hamas itu Selalu melakukan Serangan balasan Tapi begitu Serangan balasan itu Membuat rakyat Israel itu Kelimpungan Ketakutan Karena mereka itu Kan cinta dunia Takut mati Kemudian ngampun Rakyat Israel Dan kemudian Menekan otoritas Penguasa di Israel Untuk segera Gencatan senjata Dan saat Gencatan senjata Terjadi Hamas tidak bisa Memilih pilihan Untuk tetap menyerang Karena kekuatan Hamas itu tetap Kekuatan milisi Tidak akan mampu Untuk menundukkan Kekuatan militer Sebuah negara Kalau militer negara Kan didukung Anggaran Strategi Kekuasaan Dukungan rakyat Hamas ini hanya milisi Kombantan Sehebat-hebatnya Kombantan Dia tidak akan mampu Jadi serangan Hamas itu Sifatnya adalah Serangan defensif Sesungguhnya Bukan serangan Offensif Maka sampai kapanpun Kalau Palestina itu Mengandalkan kekuatan Internal milisi Di Palestina Memang tidak akan bisa Dibebaskan Jadi Palestina Hanya bisa dibebaskan Kembali seperti Pada sejarah Masa pendahulunya Tadi disebutkan oleh Pak Soleyman Seperti Pada masa Umar Dibebaskan dengan Pasukan jihad Kemudian pada masa Solafuddin Al-Ayubi Dibebaskan dengan Pasukan jihad Sebab kalau Mengandalkan kekuatan Internal Palestina Apalagi juga Kekuatan Palestina Dipecah-pecah Boleh dikatakan Bahwa kekuatan Fatah Itu termasuk Kekuatan Ante Israel Karena dialah Yang menjadi Penguasa boneka Yang ada di Palestina Yang tunduk pada Otoritas Israel Jadi makanya Pak Siapa kemarin Pak Mardani Al-Ayubi Ketika masuk ke Palestina Pak Pak paspornya Bukan Palestina Israel Yang jaga-jaga Di sana semuanya Pasukan Israel Karena sesungguhnya Kepemerintahan Palestina Itu adalah otoritas boneka Yang sengaja Diciptakan Makanya Amerika selaku Induk Samang Israel Selalu mendorong Terjadi Solusi to state Kalau solusi to state Terjadi dan diakui dunia Maka sama saja Kita melegitimasi Penjajahan Karena bangsa Israel Karena bangsa Israel Itu adalah bangsa Yang melakukan Invasi pendudukan Secara tidak sah Atas dukungan Inggris pada awalnya Dan memang Sebelumnya Memang orang-orang Yahudi Israel ini Punya Visi ya Mereka pada Tanah yang dijanjikan Benar tadi Sejarah panjangnya Seperti yang diceritakan Oleh Pak Suleman Maka untuk Menjawab Apakah Palestina Itu bagian Urusan kita Atau tidak Maka saya batasi Pada fakta-fakta Sebagai berikut Pertama Fakta yang terjadi Meskipun itu Ada peperangan Yang terjadi adalah Adanya penjajahan Invasi Pendudukan yang Tidak sah Dari bangsa Israel Terhadap Bangsa Palestina Kedua Adanya Ikatan akidah kita Sebagai Negara yang Bermayoritas penduduk Muslim Yang dinyatakan Allah SWT Al-Muslimu Na'akhul Muslim La yazlimhu Walayazlimhu Walayahdulu Sebab kalau kita Tidak memberikan Kepembelaan Kepada Saudara Muslim kita Maka di akhirat Nanti kita Tidak akan mendapat Pembelaan dari Allah SWT Akan diabaikan oleh Allah SWT Padahal Kita ini hidup Sebenarnya Menyongsong di Kehidupan yang sesungguh Ini di akhirat Kelab Yang ketiga Konstitusi kita Tegas menyatakan Dalam kodibahnya Bahwa bangsa Indonesia Itu anti penjajahan Bangsa Indonesia Itu Mengedepankan Perdamaian Makanya kita Mengadopsi Politik bebas Artif yang saat itu Kita saat merdeka itu Berada di dua Kutub Yang sangat Berseberangan Blok Barat Dan Blok Timur Blok Barat itu Kapitalis Ideologi Kapitalisme Blok Timur itu Ideologi Sosialisme Komunisme Blok Barat saat itu Dipimpin oleh Amerika Blok Timur dipimpin oleh Universitas Nah pasnya Universitas Universitas Jatuh Runtuh Di tahun 1991 Praktis dunia itu Tidak lagi ada bipolar Tapi unipolar Semua dikuasai oleh Amerika Makanya Amerika Pada kasus Iraq Itu Dengan sombongnya Mengatakan Either you are with us Or you are with the Teroris Pada peristiwa 9-1-1 itu Karena Amerika Merasa bahwa Urusannya tidak lagi Membutuhkan legitimasi PBB Tidak lagi butuhan Dukungan Inggris Perancis Karena kekuatan militer Dan politik Amerika Sudah sanggup Untuk menudukan dunia Dan memang Kenyatanya demikian Kita lihat saja Dari postur anggaran Yang paling besar Anggaran militer Adalah Amerika Baru sekarang Yang kedua Cina Tidak naik Arab Saudi itu Kalau tidak salah Kelima Ada Perancis Ada Inggris Di deretan Sebelum Arab Saudi Begitu Jadi memang Kita harus pahami Masalah Palestina Tidak ansih Palestina Yang dijajah Israel Tapi juga ada Visi penjajahan Amerika Di sana Karena setelah Awalnya dibidani Oleh Inggris Selanjutnya Israel itu Di bawah Asuhan Amerika Apa Fungsi Israel dipertahankan Untuk terus membuat Gejolak di Timur Tengah Agar apa Agar bisa Dijadikan Dalih Legitimasi Oleh Amerika Untuk melakukan Intervensi Ke daerah Timur Tengah Yang kaya Rayakan Minyak Baik Intervensi Politik Termasuk Juga Intervensi Militer Tujuannya Apa Satu Untuk memperoleh Bahan baku Minyak Yang mulang Murah Yang dua Untuk memperoleh Market Senjata Yang Luar biasa Kalau ada Konflik Kan ada Senjata Jadi orang Militer Tahu lah Kalau gak ada Ribut Gak ada Anggaran Maka Kalau ada Ribut Senang Juga Keluar Anggarannya Begitu Nah yang Ketiga Juga Politik Perdangan Cara Umum Karena Ideologi Kapitalisme Global Itu kan Ingin Menjadikan Dunia Itu Sebagai Sumber Bahan Baku Sekaligus Pasar Untuk Industri Mereka Dan Akhirnya Amerika Mampu Merealisirnya Dengan Tetap Memelihara Israel Coba Kemarin Israel Ketika melakukan Serangan Amerika Mendukung Posisi Israel Dengan Menyatakan Bahwa Serangan Dilakukan Israel Adalah Bagian Dari Serangan Pertahanan Diri Memiliki Hak Politik Untuk Melakukan Penyerangan Dengan Dalim Membelah Diri Tapi Begitu Israel Sudah Ngampun Diserang Balik Oleh Hamas Begitu Kemudian Amerika Buru-Buru Menyatakan Kami Detik Demi Detik Jam Demi Jam Inisiasi Agar Terjadi Gencatan Senjata Ya Setelah Israel Ngeluh Kalah Baru Mereka Gencatan Senjata Tapi Nanti Ini Yakin Saya Kalau Israel Sudah Kuat Lagi Nyerang Lagi Bikin Ribut Lagi Nah Ini Gencatan Senjata Ini Kan Udah Gencatan Senjata Yang Keberapa Ratus Kalau Kita Ikuti Baik Gencatan Senjata Yang Langsung Diumumkan Sepihak Oleh Israel Ada Gencatan Senjata Yang Di Inisiasi Oleh PBB Ada Juga Atas Supervisi Amerika Tapi Pada Faktanya Gencatan Senjata Itu Dilakukan Oleh Israel Setelah Dia Terdesak Oleh Serangan Balik Serangan Pertahanan Dilakukan Oleh Mujahidin Yang Ada Di Palestina Maka Sejak Awal Saya Katakan Solusi Terhadap Palestina Ini Yang Pertama Adalah Jihad Perang Karena Nggak Bisa Ada Orang Nyerang Perang Kita Ngajak Berunding Ada Orang Nyerang Sudah Pake Senjata Kita Perangi Perangi Dulu Baru Setelah Diperangi Dia Merasa Lemah Baru Dia Ngajak Berunding Dengan Gencatan Senjata Coba Kalau Sejak Awal Hamas Tidak Melakukan Serangan Balik Dan Ini Luar Biasa Saya Tidak Tahu Secara Teknologi Karena Awalnya Itu Kan Sistem Pertahanan Yahudi Dia Merasa Pede Dengan Kubah Besinya Dia Merasa Bahwa Setiap Serangan Roket Dari Palestina Mampu Ditahan Ditangkal Oleh Kubah Besi Dari Teknologi Militernya Di Israel Tapi Ternyata Kemarin Saya Baru Dapat Juga Satu Analisa Ternyata Kubah Besi Ini Punya Waktu Untuk Reload Sehingga Pada Tidik Tentu Dia Tidak Bisa Melemparkan Rudal Untuk Mencegat Rudal Rudal Dari Palestina Dan Uniknya Palestina Ini Untuk Rudal Rudal Tiket Pertama Itu Dikirimkan Rudal Yang Ece Kecil Kecil Biar Ditangkap Dengan Rudal Yang Gede Jadi Ada Rudal 3.000 USD Ditangkal Dengan Rudal Yang Harganya 50.000 USD Kalah Bandar Kemarin Perang Cuman Cerdik Baru Ketika Yang Terakhir Dikeluarkan Rudal Rudal Dari Palestina Yang Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Dan Itulah Yang Membuat Rakyat Yang Ada Di Israel Menuntut Penguasa Untuk Gencatan Senjata Sebab Kalau Dia Posisinya Menang Gak Menuntut Gencatan Senjata Saya Masih Ingat Di Tahun 2009 Atau Berapa Rakyat Israel Ketika Ada Serangan Ke Palestina Itu Orang-orang Yang Pakai Motor Gede Konvoi Pakai Motor Gede Di Wilayah Perbatanan Sambil Sorak Melihat Serangan Israel Kepada Palestina Artinya Apa Gencatan Senjata Itu Bukan Karena Israel Punya Iba Kepada Bangsa Palestina Belas Kasian Tapi Karena Dia Terdesak Dan Akhirnya Mengambil Gencatan Senjata Sebagai Solusi Jadi Kesimpulannya Itu Bagian Urusan Kita Baik Kita Sebagai Seorang Islam Atau Kita Sebagai Bangsa Indonesia Dan Atau Sebagai Bagian Dari Komunitas Internasional Untuk Memujudkan Ketetigaan Dunia Dan Perdamaian Yang Berdasarkan Keadilan Sosial Sebab Sejak Kita Deklarasi Kemerdekan Tentu Kita Tidak Ingin Ada Bangsa Atau Negeri Lainnya Yang Dijajah Karena Kita Mengalami Betapa Sengsaranya Dijajah Lalu Kita Dulu Perang Dengan Belanda Sama-sama Perang Sama-sama Ada Timbul korban Tentu Kita Tidak Kemudian Oh Belanda Juga Patut Dikasihani Ya Tentu Tidak Kenapa Yang Berengsek Belanda Menjajah Kita Tapi Kalau Kemudian Yang Berengsek Kita Kasih Peliru Juga Kita Makan Ini Akan Diminta Pertanggung Jawaban Di Hadapan Allah Tidak Demikian